oke saya coba di index untuk menghilangkan di bagian sini saya hilangkan ini dan saya coba jika saya tidak mendapatkan get oke saya sudah mempunyai ini dan sekarang jika saya login maka langsung saya ada ini dan saya memberikan beberapa informasi di login dan oke disini saya memberikan eho lalu dan h2 lalu disini h2 dan disini adalah halaman login lalu saya copy dan saya simpan disini adalah halaman lockout dan saya simpan lagi lalu saya membuka juga dan memberikan beberapa informasi di fungsi yang lain daftar daftar artikel daftar artikel daftar artikel dan saya paste juga disini halaman daftar artikel oke dan coba saya simpan sekarang lalu saya lihat beberapa dan saya mau login sekarang sudah ada halaman login dan saya coba memberikan info login dan saya sudah berada disini lalu di buat artikel halaman buat artikel baru dan disini adalah halaman daftar artikel oke saya tambahkan mungkin satu fungsi lagi yaitu HR HR disini saya coba oke saya sudah mempunyai garis semacam ini dan saya rasa cukup bagus saya copy di beberapa tempat di log out paste simpan lalu di login juga simpan lalu buat artikel oke buat artikel baru dan kita sudah mempunyai semacam ini dan jika saya log out saya akan membuat ini adalah daftar artikel terbaru dan disini di index saya pergi ke index dan memberikan disini adalah include once dan saya memberikan fungsi lalu garis miring dan disini adalah daftar artikel dot php dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi kesini dan reload maka saya sudah mempunyai di halaman depan adalah daftar artikel oke semacam itu oke saya menambahkan di menu anggota dulu di menu anggota mungkin saat tidak ada login mungkin disini saya memberikan nah saya copy dan tanda semacam ini base lalu disini mungkin daftar dan nanti saya akan membuat halaman pendaftaran sederhana dan daftar lalu oke agg agg daftar dan disini mungkin semacam lupa password saya paste dan lupa password lalu di linknya juga saya memberikan lupa password dan oke lupa password mungkin lupa password lalu terakhir terakhir mungkin paste konfirmasi email konfirmasi dan disini adalah oke disini saya memberikan oke langsung daftar saja dan disini lupa password disini em con f mungkin semacam itu dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan saya tidak login maka saya sudah mempunyai beberapa menu di atas dan disini belum ada menu oke semacam itu dan saya mau mencek di oke oke sebentar oke halaman artikel login dan daftar lupa password belum ada saya membuat login dulu dan oke saya masuk dulu untuk memastikan apa yang perlu ditambahkan disini oke saat orang masuk selalu akan ada seperti ini dan kita di daftar artikel akan isinya sama dengan ini lalu buat artikel disini dan oke mungkin sepanjang ini dan untuk sementara saya belum ada ide yang saya tambahkan dan saya akan melanjutkan ke oke disini ada halaman buat artikel dan saya mau membuka di buat artikel dan di sini saya memberikan HR oke dan mungkin saya pindah ke sini di luar saya simpan lalu jika saya reload saya sudah mempunyai seperti ini dan sekian tutorial kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati